Intro Lur selamat datang di ngalor Ngalabu mehoror Apa kabar lur sehat-sehat kape sekeluarga yo Pali mana ambil aku icang sepirit doll seperti biasa Sesuai beberapa requestan dari kalian Kali ini kita akan mengalor film berjenre thriller drama Yaitu 10x10 tahun 2014 Kapan hari film 4x4 sekarang 10x10 ya kan Besok-besok 2975x497 akar 2 10x10 bercerita tentang seorang wanita yang disekap ke sebuah ruangan kecil Entah apa penyebabnya Dan pria yang menculiknya selalu bertanya siapa namanya bolak-balik Apa yang sebenarnya terjadi langsung kita gas pantun saja Bule jatimin mangan indomie kak gawipu mbu Monggo seke cake mbu Di sebuah kota seorang wanita pemilik toko bunga bernama Katie Menjalani pekerjaannya seperti biasa dan mampir ke sebuah kafe diseberang tokonya Di sana dia bertemu dengan penjaga kafe bernama Dennis Dan memberikannya bunga untuk istrinya Dennis yang lagi sakit Wah ini berarti orang baik nih Katie ya kan Tapi di ujung kafe tersebut terlihat seorang pria bernama Louis Yang selalu mematau Katie Bahkan dari saat dia berangkat kerja Dari tampang dan tatapannya yang sangat dingin Jelas karakter seperti ini tidak memiliki maksud yang baik dan santun ya kan Louis pun keluar dari kafe tersebut dan menunggu di parkiran Sampai akhirnya dia melihat Katie masuk ke mobilnya Dan Louis terus mengikuti Katie yang pergi dari sana Ternyata Katie pergi ke tempat fitness untuk melakukan rutinitas yoganya Sedangkan Louis memantau isi mobil Katie Terus balik lagi ke mobilnya Dan terlihat sebuah pistol selotip dan juga kabel tis Lalu saat Katie akan kembali ke mobilnya Tiba-tiba Nah kan diculik ternyata Kenapa Katie diculik Sabar belum dijelasin disini lor masih jauh Kan cut Saat lampu merah ada mobil polisi disebelahnya Louis Dan dia berusaha bersikap setenang mungkin Setelah menempuh perjalanan cukup jauh Melewati jalanan kecil di tengah hutan Louis sampai di rumahnya dan terlihat garasinya yang agak macet Setelah didorong manual dan ditahan Oleh sapu Louis pun memasukkan mobilnya Lalu Katie dibawa dan dimasukkan ke sebuah ruangan kecil Kedap suara Berdinding beton setebal empat kaki Dengan tambahan pintu geser yang menyerupai tembok Dan menambahkan meja serta pot di depannya Agar tidak ada yang mengetahui ruangan rahasia tersebut Setelah itu Louis menyimpan semua peralatannya dan masuk lagi ke dalam ruangan berukuran 3x3 meter tersebut Jadi 10x10 itu kalau dijadiin meter 3x3 lor Louis pun membuka isolasi Katie dan bertanya siapa namanya Loh kok bisa gak tau namanya ya kan Meskipun sudah diberitahu ruangan itu kedap suara Tapi Katie masih berteriak minta pertolongan dan gak memberitahu namanya siapa Louis pun pergi lagi dan mengecek komputernya Dimana suara Katie ternyata terekam disana Itu artinya ada alat perekam suara di ruangan tersebut Katie masih terus berteriak sambil berusaha mendobrat pintu dan menendang-nendang tembok Tapi itu percuma tidak ada seorang pun yang mendengarnya Meskipun ada lubang ventilasi kecil di dalam sana Terlihat Louis yang mengisi 5 peluru ke pistolnya Lalu dia masuk kembali ke dalam ruangan Katie pun berjanji akan memberikan semua tabungannya sebanyak 50 ribu dolar Tapi Louis tidak menginginkan uangnya dan hanya ingin Katie memberitahu siapa namanya Sambil menangis Katie pun akhirnya menjawab jika namanya adalah Katie Mendengar itu Louis hanya tersenyum kecut lalu keluar mengecek isi dompet Katie dan HPnya Tapi sepertinya yang dia cari tidak ditemukan Sedangkan Katie dengan usaha yang sangat ngotot berhasil memindahkan tangannya ke depan Melalui bawah kakinya Dan saat Louis masuk ke dalam Louis pun berhasil dibukul pingsan dan Katie akan langsung memanggil bantuan Tapi tidak ada sinyal di sana Sampai akhirnya Katie berhasil membuka ikatan di kakinya dengan pisau Dan terus berteriak karena semua pintu jendela terkunci Louis yang sudah sadar perlahan-lahan mendekati Katie Bukan untuk membalasnya tapi malah mengajaknya makan bersama sambil ngobrol-ngobrol Katie pun kebingungan dengan sikapnya Louis dan menuruti keinginannya untuk duduk di meja makan Jelas Katie masih siaga dengan pisaunya dan bertanya-tanya siapa Louis sebenarnya Sampai akhirnya pertikaian kembali terjadi dan Katie berhasil melukai tangannya Louis Tapi Louis langsung memukulnya hingga pingsan dan akan dibawa kembali ke dalam ruangan Lalu tiba-tiba Ternyata yang datang adalah makma ART harian bernama Alondra Meskipun Alondra khawatir dengan kondisi rumah yang berantakan dan tangan Louis yang berdarah Tapi Louis bilang jika Oh enggak ini baik-baik saja dan hari ini aku masih belum butuh bantuanmu kata Louis Alondra pun akhirnya pulang dengan tatapan curiga dan akan datang lagi esok hari Setelah itu Louis membereskan barang-barang pecah belah dan mencuci pisau yang masih ada noda darahnya Saat Katie sudah siuman Louis sudah ada di sana dan mengobati lukanya Katie Setelah Louis pergi ternyata Katie diam-diam sudah mengambil HP-nya Tapi tetap aja enggak ada sinyal di dalam sana Sampai akhirnya Katie melihat ada keramik yang retak Lalu sekuat tenaga mencongkelnya dengan tangan Di lain sisi terlihat Louis yang selalu memantau perkembangan berita Tentang meninggalnya tiga orang pasien Dimana kasus tersebut sudah lama ditutup Tapi pihak keluarga masih yakin penyebab kematiannya bukan karena penyakit Melainkan karena penyebab yang tidak wajar Lalu Louis kembali masuk ke dalam ruangan dan menanyakan hal yang sama Siapakah namamu Katie pun bilang Aku sudah bilang bolak-balik kalau namaku Katie Katie namaku Lalu Louis bertanya TTL-nya Katie Sekolahnya di mana Perjalanan karirnya Punya saudara apa enggak Dan pekerjaan orang tuanya Udah kayak wawancara kerja lor Katie pun menjawab dia lahir tanggal 15 Februari di California Sekolah jurusan bahasa Inggris Lanjut kerja di perpustakaan Terus akhirnya buka bisnis toko bunga Katie adalah anak tunggal Ibunya pensiunan suster Dan ayahnya kerja sebagai staff di tim futbol Tapi kedua orang tuanya sudah bercerai Dan ayahnya telah meninggal dunia Kata Katie Dengan tersenyum sinis Louis mengatakan Jika dia sudah mengawasi Katie selama berbulan-bulan lamanya Dan hampir semua jawabannya tadi adalah sebuah kebohongan Louis pun kembali mengulangi pertanyaan Di mana Katie dilahirkan Tapi karena Katie masih gak mau jawab jujur Lo langsung ditembak sebelah endasnya Dan Katie yang ketakutan pun akhirnya menjawab dengan jujur California Ternyata Katie dibesarkan di gereja Dan mendalami ilmu kesusteran Ayahnya adalah dokter dan ibunya seorang suster Lalu mereka bercerai karena ayahnya berpaling ke seorang wanita cheerleaders Katie juga punya seorang saudari kembar yang sudah gantung diri Karena sakit hati melihat kelakuan ayahnya Louis pun kembali menanyakan pertanyaan pertamanya Siapa nama aslinya Katie? Karena dia tahu Katie adalah nama saudari kembarnya Bukan nama dia Lo masih gak mau ngomong Dikasih tembakan peringatan lagi sama Louis Sampai akhirnya dia menjawab bahwa nama aslinya Adalah Natalie N. Stevens Pasti kalian masih bingung kan lor? Sabar, sabar Natalie pun melanjutkan menyongkel keramik sampai tangannya berdarah Tapi karena masih belum berhasil Natalie mencari sinyal lewat ventilasi Dan akhirnya terhubung ke 911 Tapi ya gitu masih putus-putus lor Natalie mengatasnamakan dirinya adalah Katie Dan meminta polisi melacak ponselnya karena dia sedang disandra Entah pihak kepolisian bisa mendengarnya atau tidak Sedangkan Louis melihat videonya yang sedang menggendong putri kesayangannya saat masih bayi Dan direkam oleh istrinya Sampai akhirnya Louis sadar handphone Natalie gak ada di tasnya Wah langsung dia mendatangi Natalie dan merusak handphone-nya Lalu Louis kembali bertanya di rumah sakit mana saja dia pernah bekerja sebagai suster Dan berapa jumlah pasien yang tewas di bawah penanganannya Disinilah misteri akhirnya terkuak lor Natalie pernah bekerja di rumah sakit Angel Charleston Dimana istri Louis yang bernama Alana adalah salah satu dari tiga pasien yang telah meninggal 4 tahun yang lalu Dan mereka bertiga berada di bawah penanganannya Natalie Awalnya Louis percaya diagnosa kematian istrinya karena suatu penyakit Tapi lama-kelamaan kok banyak fakta yang janggal ya kan Seperti cincin kawin yang terlepas padahal Alana gak pernah melepasnya Dan darahnya dipenuhi oleh obat yang tidak seharusnya Maka dari itu Louis tahu betul istrinya dan dua pasien lainnya telah dibunuh oleh Natalie Dan kasus inilah yang menyebabkan Natalie pindah kerja membuka bisnis toko bunga Sekarang Louis ingin tahu apa alasannya Natalie membunuh Dan jika Natalie tidak memberikan alasan yang memuaskan Maka Natalie akan langsung dibunuh saat itu juga Setelah Natalie diberi waktu untuk berpikir Louis pun kembali melihat video kebersamaannya dengan Alana dan putrinya Summer Yang sudah berumur 4 tahun Wah lihat video-video itu makin jadi emosinya Louis pun kembali masuk ke ruangan dan akan menembak Natalie Tapi Natalie memohon ampunan ke Louis Dia akan mengaku dan akan mengatakan alasan kenapa harus membunuh ketiga pasien tersebut Siap-siap lotwis ya lor Dulu Natalie dan saudari kembarnya Kathy selalu mempelajari Alkitab di gereja Dan sangat-sangat taat kepada Tuhannya Mereka tahu betapa sucinya pernikahan dan karena itulah Natalie sangat membenci ayahnya yang sudah berselingkuh Ingin rasanya Natalie membunuh ayahnya yang sudah berbuat dosa Tapi dia sudah keburu pergi meninggalkan keluarganya Dan membuat saudari kembarnya akhirnya bunuh diri Karena terkena kenyinyiran orang-orang sekitar Sejak saat itulah Natalie mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang-orang Dengan tetap berbekal Alkitab dan ketaatannya kepada Tuhan Banyak pasien-pasien yang pernah dirawat Natalie sangat mempercayainya Bahkan saking deketnya lor ada yang memberitahukan rahasia kelam mereka Termasuk istrinya Louis Alana Ternyata istrinya Louis sengaja tidak memakai cincinya karena ada pria lain yang sudah berselingkuh dengannya Natalie tahu Alana berdandan sangat rapi dan kobam di bar hotel Lalu dia juga pernah melihat pria selingkuhannya yang diam-diam menjenguk Alana di rumah sakit Bahkan Alana curhat jika dia sering beraseloleh dengan selingkuhannya Itulah kenapa Natalie membunuh ketiga pasien tersebut yang dianggap sebagai pendosa Karena telah menodai kesucian pernikahan Ya nggak se-fanatik itu juga dong Louis yang sangat shock mendengar itu langsung melihat videonya Alana Dimana terlihat Alana yang mendapatkan panggilan telpon tapi langsung mematikannya dengan gelagat yang sangat mencurigakan Itu artinya Alana benar-benar telah berselingkuh Karena hatinya sangat kalut Setelah itu Louis pun pergi menenangkan diri di pinggir danau Sedangkan Natalie masih terus mencongkel patahan keramik dengan tangannya yang semakin berdarah Dan akhirnya berhasil Lagi enak-enaknya galau lihat pemandangan Tiba-tiba dua polisi datang karena curiga dengan luka-lukanya Louis Dan meminta surat-surat mobilnya Setelah surat-surat dicek aman polisi minta bagasi dibuka Dan untungnya hanya ada sepatunya Natalie Dengan tenang Louis pun beralasan Oh ini sepatu istriku pak Dan mereka berdua pun akhirnya pergi dari sana Sekembalinya Louis ke rumah Dia meminta Natalie menyerahkan dirinya ke polisi Karena dia tidak berhak membunuh istrinya seperti itu Dan tiba-tiba Natalie pun langsung mengambil pisau berukuran jumbo dan akan membunuh Louis Tapi ternyata Louis sudah berada di luar ruangan dan berusaha menguncinya Natalie pun berhasil menahan pintu ruangan dan Louis segera kabur dari sana Pertikahan pun kembali terjadi sampai akhirnya Natalie berhasil mengambil pistolnya Tepat ketika Alondra datang membawa Summer yang baru pulang dari liburan Natalie pun menodongkan pistolnya ke Summer Dan menyalahkan Louis yang dianggap sudah menyebabkan semua kekacauan tersebut Tuh gak tau diri kan anda yang menyebabkan kekacauan Louis pun mengatakan jika tidak ada gunanya Natalie kabur dari sana Karena dia sudah merekam semua pengakuan Natalie saat berada di dalam ruangan Ketika Natalie lengah Summer menggigit tangannya dan Louis langsung menyerang dan mencekiknya hingga pingsan Tapi ternyata Natalie masih bisa bangkit dan Louis pun menembak lengannya Setelah itu Louis mengambil flash disk yang berisi rekaman tersebut Dan akan membawa Summer kabur dari sana Lalu saat mereka akan masuk ke dalam mobil Natalie tiba-tiba datang dan akan menembak Louis Tapi ternyata peluru sudah habis dan mereka kembali bertikai Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Abuyar bikin ruangan 3x3 buat nahan orang Mending juga buat kos-kosan ya gak lor Awalnya aku iba sama Natalie ini lor Kasian ya kan seorang wanita yang ceria, ramah dan gak salah apa-apa kok dikurung Lah tapi ternyata udah bunuh 3 orang dong Mau pake alasan apa kek Tetap aja gak berahlak dan gak berperi kemanusiaan Pesan moral dari film ini adalah Janganlah kamu terlalu fanatik dengan apapun Karena fanatik adalah awal dari tertutupnya hati dan pikiran anda terhadap suatu kebenaran Itu Ya weh segitu dulu lor Aku Icang undur diri Maturnuon dan Senu untuk tidak mau mengakui kesalahan Bahasai yes Untuk link subscribe di bawah ini Assalamualaikum lor Terima kasih adf Terima kasih caranya